Terima kasih. Ini adalah rumah pemenangan Timnas Anies Muhaymin di jalan di Penuguro Jakarta dan di sebelah kanan layar kaca Anda adalah Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tampak di layar kaca dari kedua lokasi ini sudah bersiap di sebelah kiri layar kaca Anda di rumah pemenangan Anies Muhaymin. Ini sedang bersiap sepertinya akan ada pernyataan dari cabra-cabra Presanis Muhaymin yang akan mendaftarkan diri nanti soal gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang di kanan adalah sepertinya adalah petugas-petugas yang ada di MK yang bersiap untuk menerima gugatan dari peserta pemilu termasuk yang hari ini akan dimasukkan adalah gugatan dari Timnas Anies Muhaymin. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi paling akhir, proses gugatan yang akan diajukan di Mahkamah Konstitusi, kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati yang saat ini berada di Gedung MK Jakarta. Masni, jadi siapa saja yang sudah tampak akan hadir di sana mengajukan gugatan pagi hari ini selain Anies Muhaymin, apakah ada pihak lain juga? Iya, tadi sekitar pukul 8 lewat 30 menit dari pantauan kami di Mahkamah Konstitusi ini sudah ada dari tim hukum Timnas Anies Muhaymin ini sampai di Gedung Mahkamah Konstitusi seperti itu. Ini mereka terlihat membawa beberapa berkas dan juga langsung masuk ke Gedung 3, Mahkamah Konstitusi, di mana ini tempat dari pelaporan atau pelaporan penggugatan hasil pemilihan Pilpres 2024. Di mana sebelumnya pun dari Timnas Amin juga menyebutkan bahwa hari ini dari tim hukum Timnas Amin ini akan mengajukan gugatan soal hasil dari pemilihan presiden yang diumumkan oleh KPU. Tadi malam sebelumnya pun dari Muhaymin Iskandar juga menyebutkan bahwa ini meminta tim hukum untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi soal dugaan, kekurangan, dan juga kecurangan yang terjadi selama rangkaian dari Pilpres 2024. Muhaymin juga menyebutkan bahwa dari Timnas Amin ini juga sudah mengumpulkan bukti-bukti, bukti-bukti kecurangan, bukti-bukti kekurangan yang terjadi selama rangkaian dari Pilpres 2024 ini. Dan sebelumnya memang dari Timnas Amin dan juga Anies dan Muhaymin rencananya akan melakukan konferensi pers terlebih dahulu di markas pemenangannya di Diponegero 10. Dan ini belum dikonfirmasi lebih lanjut apakah dari Anies Muhaymin ini akan datang langsung ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Namun dari tadi kami pantau memang yang datang di Mahkamah Konstitusi ini hanya dari tim hukumnya yang telah membawa beberapa berkas, Radhi. Ya lalu selanjutnya Mas nih tahapan, bisa Anda terjelaskan, tahapan selanjutnya dari MK setelah kita ketahui ada waktu 3x24 jam setelah penetapan hasil pemilu, gugatan-gugatan terhadap hasil pemilu 2024 ini harus masuk. Tahapan selanjutnya jadi setelah pendaftaran apa saja? Iya tentunya dari Mahkamah Konstitusi ini juga sudah membuka untuk dari pelaporan dugaan kecurangan ataupun bagaimana nantinya dari gugatan perselisihan hasil dari pemilu 2024 ini. Ini sudah dibuka tadi malam dan ini beroperasi 3x24 jam usai dari pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan dari tadi Eni Nurbaningsi, Hakim Konstitusi ini menyebutkan bahwa sejak dibukanya tadi malam, dari tim gugus tugas Mahkamah Konstitusi ini sudah bersiap dan juga sudah standby 24 jam seperti itu, dimana sebenarnya untuk dari pelaporan, penerimaan laporan juga berkas ini hanya dilakukan pada hari kerja atau maksudnya jam kerja seperti itu. Namun karena untuk mengingat takutnya ada antrian, baik itu untuk dari gugatan terhadap hasil pemilihan Pilipres ataupun dari Pilek ini, maksud kami dari tim gugus tugas Mahkamah Konstitusi ini juga berjaga 24 jam. Dan tadi juga dari Eni Nurbaningsi juga menyebutkan bahwa sejak tadi malam, sejak dibukanya pendaftaran untuk berkas seperti itu dan hanya baru satu dari tim Nas Amin yang melakukan pelaporan berkas, namun baru secara online dan ini belum di input karena masih harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Dan tadi kita lihat bahwa dari tim Nas Amin ini sudah sampai di Mahkamah Konstitusi. Ini dari Eni Nurbaningsi juga menyebutkan bahwa biasanya untuk pelaporan dan juga pelaporan gugatan ini biasanya dilakukan menjelang hari penutupan, seperti itu di hari ketiga, di mana ini biasanya baik itu dari tim Pilpres maupun dari tim Pilek ini biasanya melaporkan di hari-hari akhir. Dan untuk dari syarat gugatan seketa pemilu ini dari berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana untuk seketa Pilpres ini berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi No.4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan juga Wakil Presiden. Ada beberapa syarat, yaitu yang pertama itu untuk pengajuannya ini diajukan maksimalnya tiga hari setelah penetapan hasilnya oleh Komisi Pemilihan Umum juga dari pemohon ini nantinya akan harus menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara, di mana pemohon ini wajib menguraikan dengan jelas bagaimana maksud dari mereka yang kesalahan penghitungan suara atau kecurangan yang diduga ada terjadi selama rangkaian dari proses Pilpres 2024 itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya bagaimana bentuk kecurangan dan juga bagaimana bentuk dari kesalahan penghitungan suara yang mereka maksud. Setelah itu pun dari tim pemohon ini harus juga menguraikan permintaan pembatalan, bagaimana yang dimaksudkan oleh mereka permintaan pembatalan seperti apa, seperti itu. Dan juga untuk proses gugatan hasil pemilu ini sendiri, yang pertama itu harus mengajukan kebaratan hasil pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi dan nantinya di Mahkamah Konstitusi ini akan memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat permohonan dalam buku registrasi perkara konstitusi. Setelah itu dari Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang dan juga rapat permusyawaratan hakim dan nantinya sidang ini akan dibacakan atau diputuskan. Setelah itu dari Mahkamah Konstitusi ini memutuskan perkara ini maksimal 14 hari untuk Pilpres dan juga ini maksimal untuk 30 hari untuk pemilihan legislatif seperti itu. Setelahnya dari KPU ini, baik itu dari KPU Pusat, KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota ini harus menindaklanjuti bagaimana dari putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai dengan bagaimana gugatan kesalahan penghitungan suara atau gugatan dalam kecurangan selama rangkaian pemilu 2024, Radhi. Ya, lalu Mas nih jika pada pemilu sebelumnya kan ada juga proses PHPU ya atau perselisian sengketa hasil pemilihan umum begitu. Ini di MK pada pemilu sebelumnya ada sejumlah unjuk rasa begitu ya ada sejumlah gelombang masa yang menghampiri Mahkamah Konstitusi mereka juga menyuarakan untuk agar MK bisa mengadili secara konstitusional begitu ya hasil-hasil pemilu yang digugat ini. Nah, untuk kali ini apakah Anda melihat ada aksi masa begitu di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pengamanan yang dilakukan di sana? Iya, dari pantauan kami sejak tadi pagi di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini memang untuk pengamanan ini sendiri sudah dilakukan oleh pihak kepolisian itu dari pihak kepolisian juga sudah berjaga adanya kendaraan-kendaraan dari pihak kepolisian juga pengamanan baik itu di depan gedung Mahkamah Konstitusi maupun di belakang gedung Mahkamah Konstitusi pengamanan ini dilakukan di depan dan juga di belakang namun pantauan kami sejak tadi pagi ini belum ada masa yang datang di depan gedung Konstitusi tapi kita masih melihat dan juga memantau apakah nantinya menjelang siang apakah ada masa yang melakukan ujuk rasa atau menyampaikan juga pendapat di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini namun dari pagi kami belum melihat adanya kerumunan ataupun masa yang ada di depan gedung Mahkamah Konstitusi 24 di Mahkamah Konstitusi dan di rumah pemenangan Anies Muhammad juga sejak tadi sudah bersiap sepertinya untuk mematangkan finalisasi begitu ya sebenarnya sudah final hanya tinggal menyampaikan saja ini nanti secara apa namanya deklarasi pernyataan dari Anies Muhammad nanti akan dinantikan juga bagaimana mereka akan menyampaikan ugatan ini ke Mahkamah Konstitusi selengkapnya